Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Joran Unyu Terima kasih sebelumnya Masih setia bersama kami Yang sudah subscribe Ataupun yang belum Mudah-mudahan tetap keadaan Rejeki, banyak umur Dimudahkan segala usaha Dan tidak kurang usaha apapun Kali ini akan Berbagi tip Kami tip sedikit ya Tentang Membuat Atau mengawetkan Telur kesak Atau telur keruto Supaya Tahan lama Untuk menyatukannya Seperti apa keseluruhannya Yuk ikuti terus Biasanya kami Mengawetkan atau supaya tahan lama Umpan untuk ikan dalam air itu Nempel di mata pancing Menggunakan telur serangga Atau keruto ini Menggunakan Getah Karet Ataupun getah nangka Tapi kali ini Yang ada coba getah nangka Kita ambil sedikit secukupnya Ini getahnya ini masih Belum keluar nih Panas Keluar sih Ke mana Untuk yang di tengah Bisa Bisa Kenapa Bisa Sampai Sampai Tutur lakukan Kare Sampai selesai 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 ini hasilnya cukup tidak usah terlalu banyak kalau terlalu banyak mungkin nanti agak kerasnya terlalu susah terlalu keras jadi secukupnya kurang kira-kira sudah menyatu semuanya setelah ini kita jemur sebentar kurang lebih 10 menit kalau terik matahari ayo ikuti terus kita jemurnya di sebelah sana ini proses penjemurannya tadi kita jemur kurang lebih 10 menit lah supaya agak mengering dikit ini proses penjemurannya hasilnya telur serangganya setelah dikasih karet atau getah nangkap pun bisa supaya tahan lama di mata pancing waktu disangkutkan atau dikailkan ya ini hasilnya sudah melekat jadi satu yang kecil-kecil sekitar 10 menit setelah itu kita simpan ke tempat yang kedap udara lah kalau bisa itu nyimpannya masuk kulkas dia 2 minggu atau 3 minggu tahan nih kalau kami kita praktekkan coba yang kecil-kecil ya praktis tahan dia menempel di mata pancing kita praktekkan coba ya ini umpan kroto atau teluk serangga krang-krang ini berbagai jenis ikan mau kalau sini biasanya dari ikan papuyuh betok paten ataupun nila mau nih ini andalan kami nih salah satunya nih ini dengan jangkrik ya ini ngawetkannya kalau kami pakai persiapan di rumah dia sesetok seperti ini masuk dalam kulkas tahan pas mau mancing pergi simpan di tempat yang beku untuk freezer kita coba praktekkan yang telur serangga yang kecil-kecil disatukan dengan karet langsung dimakan itu langsung wih strike wih rupanya strike-strike bapuan rupanya paten langsung yang makan ini ya duh duh mana ini ya strike nih ini uji coba tadi ini terima kasih telah menonton video kami sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya ini uji coba umpan tadi hasilnya pakai telur serangga mantap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih